Jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari tanpa ada rasa penyesalan Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seri lagi ya teman-teman kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana Di video kali ini aku mau share lagi kelanjutan sebenarnya masih di edisi ataupun waktu yang sama ya teman-teman Berhubung itu videonya udah terlalu panjang jadi disini tuh aku kayak bagi dua aja gitu ya videonya dari video yang makeover itu part 1 dan ini kelanjutannya ya teman-teman Oke jadi untuk hasilnya ini udah kelihatan ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri aku kasih wallpaper seperti ini Dan lebih kelihatan cerah menurut aku ya jadi buat teman-temanku semuanya terima kasih banyak yang udah kasih masukannya Gitu ya dan membuat apa aku aku terus semangat gitu Nah ini untuk pak suami lanjut mau masang di bagian deket pintu ataupun di belakang meja makan ya teman-teman Karena ini masih ada sisaan beberapa wallpaper jadi sayang kalau nggak digunain gitu ya ya udah disini aku suruh pasang di bagian sini Kalau ada sih semuanya pengen dipasangin gitu teman-teman di bagian bata-bata kayak gitu nah kayak gitu aku pengen pasangin Tapi berhubung wallpapernya itu udah habis dan aku tuh kayak belum beli lagi gitu teman-teman Karena pas aku beli ini tuh pas benar-benar diskon gitu ya dan semuanya itu habisnya 62 ribu atau berapa gitu teman-teman Jadi cukup apa ya menghemat gitu juga ya teman-teman Dan ini untuk wallpaper yang warna putih agak sedikit susah dibukanya jadi pak suami itu sedikit butuh bantuan gitu teman-teman Untuk yang warna pinknya itu kalau di deskripsi itu warna apa namanya keterangan itu warna pink rose ya teman-teman Kalau bisa dibilang mungkin pink fanta gitu ya aku lebih suka kayak gini teman-teman ya pokoknya semua itu selera masing-masing gitu ya Dan ini pokoknya Alhamdulillah segini aja makeover low budget aja aku udah senang teman-teman karena bisa merubah dapur aku gitu ya Biar aku kerjanya masaknya itu jauh lebih semangat gitu ya kalau dapurnya itu baru gitu ya teman-teman suasananya baru Pastilah ya emak-emak itu akan betah gitu teman-teman Apalagi yang membuat dapurnya itu ataupun idenya itu dari kita sendiri gitu kan sesuai dengan selera kita sendiri gitu teman-teman Nanti kalau kalian pengen samaan juga beli wallpaper boleh banget ya Untuk cek aja di deskripsi pokok aku nanti linknya aku akan sematkan disana gitu dan ini pokoknya low budget aja Untuk merubah ataupun suasana merubah suasana dapur seadanya gitu teman-teman Dan ini untuk pak suami juga lanjut masangin ini tuh kayak nanggung gitu loh teman-teman Karena aku pengennya sepertinya semua ya yang di bagian itu putih warna putih semuanya kayaknya lebih cantik gitu ya Tapi berhubung disini udah habis yaudahlah ya gak apa-apa Nanti kalau ada rezeki lagi disambung lagi beli lagi Untuk horden aku juga ini belum aku ganti ya aku masih pesen juga ya teman-teman juga warna pink Nantilah pokoknya videonya diikutin terus video yang setelah ini Insya Allah nanti kalau apa namanya Apa itu namanya horden kolongnya udah nyampe gitu ya Insya Allah aku juga akan bikin video dan mau unboxing juga Oke teman-teman disini lanjut ya Pak suami lagi masang-masang Si stiker ini warna putih ini tuh kayak tadi yang udah aku potongin Karena kemarin itu rencananya mau dibuat apa itu namanya Kayak listnya gitu ternyata pas aku coba dan aku pasang itu kurang cocok gitu teman-teman Yaudah disini berhubung ini nganggur dan juga udah dipotong-potong gitu ya Ada sisaannya jadi dibuat nyetik kering ini apa ya namanya Apa sih ya kayak apa Kitchen set ala-ala lah ya buat wadah-wadah perhumbuhan Ataupun wadah ini wadah apa itu toples-toples kayak gitu Aku kasih warna putih aja karena ada sisaan gitu teman-teman Dan ini juga pak suami aku suruh untuk nembel bagian yang bolong karena kan gak cocok ya kan Kalaupun ada yang kelihatan bolong-bolong gitu Dan ini untuk hasil akhirnya sementara sebelum aku ganti hurdan ya teman-teman Jadi kelihatan lebih hiduplah menurut aku ya teman-teman Dan menurut kalian gimana boleh komen-komen juga di kolom komentar Alhamdulillah ini suasananya juga haru banget Suasananya bikin aku kayak harus semangat dan menyiapkan diri Untuk membersihkan semuanya Dan ini aku lanjut lap-lap semuanya ya teman-teman Untuk toples-toples Aku akutin kembali Sebenarnya ini bingung banget mau bersihin yang mana dulu gitu ya Kalau udah terlanjur berantakan seperti ini Itu memang bingung banget teman-teman Mau kayak apa itu namanya Mau bersihinnya itu di bagian mana dulu gitu ya Sedangkan yang kotor itu pada parah semuanya Ini aku lap-lap semuanya untuk wadah-wadah Apa ini namanya sendok piring ini aku pindahin dulu Dan aku lap-lap semuanya Karena tadi itu pak suami ngebas-ngebas pakai sapu lidi Dan turun ataupun jatuh di bawah ya teman-teman Ini aku lap-lap semuanya sampai bersih kembali Sebenarnya badan udah capek teman-teman Tapi ya gimana lagi tetap harus semangat ya Biar menghasilkan hasil yang maksimal gitu ya Dan ini juga untuk rak-raknya Aku kembaliin lagi ke tempat semula Dan gak lupa pokoknya harus bersemangat gitu ya Dan ada niat terutama teman-teman Nah kalian bisa lihat sendiri Ini penampakannya Masya Allah banget kan Banyak sisa-sisaan wallpaper Ataupun bekas wallpapernya gitu ya kan Ini semuanya sebenarnya lengket di lantainya gitu Tapi ini gak kelihatan ya teman-teman Aku mau bakar-bakar di belakang rumah Semuanya aku bersihkan kembali gitu ya Nah berhubung di belakang rumah ini kan udah kering ya Jadi gak khawatir lagi kalau apa namanya Jembrek alias becek gitu ya Ini untuk apa pakaian aku di belakang rumah Juga belum aku angkat jemurannya Jadi ini nanti ya habis ini juga mau Ngangkatin jemuran dulu Karena udah sore teman-teman Alhamdulillah aku ngerasa udah happy banget Seneng banget teman-teman punya dapur baru Walaupun dapurnya ya masih kayak gini Tapi menurut aku ini udah Alhamdulillah banget modal low budget Ataupun modalnya dikit tapi udah Menghasilkan hasil yang aku inginkan gitu teman-teman Ya pokoknya doain aja Semoga rezekinya lancar Dimurahkan rezekinya dari jalan manapun gitu Yang penting halal dan barukah ya teman-teman Sehingga bisa mewujudkan impian Dan sama doa terbaik juga buat kalian semuanya Mungkin yang sekarang ini lagi berjuang Untuk mengumpulkan rezekinya gitu ya Untuk membuat rumah gitu ya Aku doain Semoga kalian semua dilancarkan Segala urusannya Dipermudah Segala urusannya Dan dilancarkan segala urusannya juga Pokoknya doa-doa terbaik juga Kembali kepada teman-teman semua di rumah Oke balik lagi ke videonya ya teman-teman Disini aku lagi nyapu-nyapu Karena ini sebenarnya lengket banget Sampai aku tuh ngebalik-balikin terus ya Sampahnya tuh udah aku sapu Balik lagi karena dia tuh nempel di Apa sapu lidi aku gitu teman-teman Jadi harus butuh Semangat Harus butuh kesabaran juga Sampai jumpa di video selanjutnya Oke disini berhubung Di belakang rumah itu kan Sampahnya juga udah pada kering gitu teman-teman Aku sapu-sapu aja dulu gitu ya Aku ngambil gambarnya dari bawah Eh dari atas ini Ini tuh rumah aku sama tanah di belakang rumah itu Agak jauh gitu teman-teman agak jauh Agak apa ya Kayak jaraknya itu Berapa sentimeter gitu teman-teman Jadi agak berlubang apa Pokoknya Bilangnya agak jeru gitu loh teman-teman Agak dalam Masya Allah ya Jadi disini sebelum aku bakar-bakar Sampahnya aku mau angkatin jemuran dulu gitu ya Ini jemurannya alhamdulillah udah pada kering semuanya Padahal tadi tuh aku nyujinya Eh nyujinya pak Ngejemurnya udah agak siangan Tapi ini alhamdulillah udah kering semuanya gitu teman-teman Nah kalian lagi ngapain nih Kegiatannya hari ini Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat Dan tetap baik-baik saja Dimanapun kalian berada Nonton video aku ini Semoga selalu semangat ya Dan selalu ada hal yang bisa diambil Hal positif yang bisa diambil kalian Pokoknya niat baik aku ini Semoga nular ya teman-teman Setidaknya aku bisa memberikan semangat Para emak-emak gitu ya Yang hidup di desa sama seperti aku mungkin ya Dan juga jangan pantang menyerah tetap semangat Dan oke lanjut disini Cucian banyak ya teman-teman Lanjut dicuci-cuci Biar cepat selesai pekerjaannya semuanya Kalau untuk ngebangun apa ya Kayak pawon kalau bilangnya disini Dapur ya dapur yang buat Misalnya bisa ngerbus air Pakai tungku gitu teman-teman Di belakang rumah yang pakai aku jumuran itu Ya itu harus mengumpulkan dana juga yang lumayan Karena harus ditimbun dulu pakai tanah gitu Berapa mobil teman-teman Kemudian habis ditimbun harus fondasi dulu Nah setelah dipondasi baru juga Gak cukup sampai disitu teman-teman Harus ada bata dulu gitu ya Ada kayu ada es bes untuk atapnya Ataupun gentengnya gitu teman-teman Jadi modalnya itu gak cukup sedikit Ya didoain aja disolawatin aja dulu Siapa tau gitu ya Ada malaikat lewat yang mengaminkan Sehingga secepatnya aku bisa Kebangun dapur di belakang ini ya teman-teman Jadi enak gitu ya Kalau ada dapur lebih kayak Ngejuburin pakaian itu sewaktu-waktu hujan atau apa gitu Gak ada masalah sama sekali Oke balik lagi ke videonya Disini aku lanjut untuk Apa namanya Bakar-bakar sampahnya gitu teman-teman Karena ini udah pada kering semuanya Sampah-sampahnya dan juga ini Dibantuin sama adik Dinda juga Direwokin sih bukan dibantuin ya teman-teman Dan ini lanjut untuk kegiatan aku Kayaknya yang terakhir bukan ya ini Ini aku pel-pel dulu Karena setelah aku tadi makeover Itu tuh Banyak lengket ataupun lengket di lantainya itu Banyak sekali teman-teman Jadi harus bener-bener dipel Biar dia tuh keset lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah kerjaan aku hari ini Makeover-makeover sekalian Bersih-bersihnya juga udah selesai ya teman-teman Jadi hasil-hasil akhirnya Seperti ini Nanti Kalau pas pemasangan Hordennya Insya Allah aku video ini Ditunggu aja video aku selanjutnya Terima kasih banyak yang udah nonton Sampai ketemu lagi Dibadaku yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya